Intro Sebelum kita lanjut Belajar tentang kunci Atau solmisasi Dari nada-nada atau kunci Yang kita akan mainkan Kita akan belajar terlebih dahulu Cara atau teknik Dalam Memetik atau Bermain bass ini Ada beberapa cara Pertama kita kenal yang namanya Popping Kita bermain dengan Istilah popping Cara petiknya adalah Dengan bergantian Jari yang pada bagian Kanan Seperti ini Telunjuk dan tengah Jadi ada Bergantian dan saya memberikan contoh Seperti ini Ini yang disebut Teknik bermain dengan Popping Nge-pop Lalu selanjutnya Ada juga Yang namanya Slap Bermain bass Dengan menggunakan Istilah Slap Menggunakan jar jempol Dan itu Dipukul Seperti ini Dan Tambah dengan Jari tengah Ini disebut Slap Nah ini yang Dimaksudkan dengan Slap Jadi Jari jempol Menghadap ke atas Itu dipukul Seperti ini Dan Jari tengah Itu ditarik Pada Oktav Atas Atau nada Pada Oktav Seperti Nada C Atau kunci C Dan Slap Ada pada Bagian atas Atau Do Oktav Selanjutnya Ada yang namanya Thumb Kita bermain Bass Dengan Istilah Thumb Thumb itu Digunakan Jempol Artinya Memetik Senar Bass ini Dengan Jari jempol Memang Kedengarannya Yang agak Lain Agak Lebih Lembut Dibanding Dengan Kalau kita Petik Seperti ini Thumb itu Agak Lebih Lembut Ya Ini Dipetik dengan Jempol Bukan dipukul Tapi dipetik Dan Ada juga Istilah Namanya Hammer on Hammer on Itu Pada Satu Petikan Dia memiliki Dua Nada Yang Secara Langsung Hammer on Itu Dia berjalan Dari Nada Bawah Ke Nada Atas Contohnya C Ke D Dalam Satu Potikan Nah Ini Yang Disebut Hammer on Lalu Ada yang Namanya Pull off Pull off Itu Kebalikan Dari hammer on Kalau hammer on Dari bawah Ke atas Maka Pull off Itu Dari atas Ke bawah Seperti Pada Kunci Seperti ini D Turun Ke C Atau G Turun Ke F Kebalikan Dari Hammer on Kalau pull off Dia dari atas Ke bawah Saya kira Itu Saja Dulu Teknik Teknik Yang Sering Dipakai Dan Dan ada Yang Gabungannya Kira-kira Seperti ini Ada Slap Dan Hammer on Slap Ini disebut Hammer on Hammer on Dan ini Disebut Popping White Sering 4 Seat Pell Sering Dari M Terima Tari M I B Tari Sering Terima kasih.